Pemirsa Kejaksaan Tinggi Jambi beserta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yang baru yakni Elan Suherlan beserta Ketua IAD Wilayah Jambi Tiana Elan. Kedatangan Kajati Jambi disambut baik Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi serta Forkopimda. Selasa 23 Agustus 2022 bertempat di VIP Bandara Sultan Taha Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi beserta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi baru yakni Elan Suherlan beserta Ketua IAD Wilayah Jambi Tiana Elan. Penyambutan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Kapolda Jambi Irjen A. Rahmat Wibowo, dan Rem yang diwakili Kasirem 042 Gapu, Wali Kota Jambi Syarifasa serta Forkopimda. Kajati Jambi yang baru Elan Suherlan telah dilantik oleh Jaksa Agung Purhanuddin pada Senin 22 Agustus 2022 lalu di Kejaksaan Agung Jakarta bersama pejabat Eslon II lainnya. Untuk diketahui, Kajati yang baru ini dahulunya pernah menjabat Asisten Pidana Khusus Kejati Jambi PRD 2016-2017. Dengan demikian, wilayah Provinsi Jambi bukanlah hal yang baru bagi Elan Suherlan yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Pemulihan Aset Kejagung. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Wali Kota Jambi Syarifasa menyambut baik dan memberikan selamat atas kedatangan Kajati baru di Provinsi Jambi. Kemudianlah dengan kehajar beliau, berarti harapan kita tidak ada kata lain dan kemudahan bisa beliau berhubungan secara sekses di sini apalagi beliau juga berhubungan pendapatnya juga tidak berhubungan dan juga tidak menjadi bukan mitra ya, secara kebersamaan mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas untuk Bapak Ayat Jambi, Bapak Elan yang kami tahu persis bahwa beliau sudah cukup lama mengenal Jambi ini karena beliau pernah bertugas di Jambi dan sudah mumpulilah di Jambi dan mudah-mudahan nanti kami cepat bisa menyesuaikan dengan beliau nanti dan kami harapkan juga beliau nanti bisa betah di Jambi nanti.